Di Banyuangi, harga gabah basah di tingkat petani melonjak tajam. Tak hanya kemarau, sulit dan mahalnya bupuk menjadi faktor tambahan dibalik melonjaknya harga gabah di pasaran. Musim kemarau yang sudah terjadi sekitar 3 bulan membuat harga pangan pokok beras mengalami kenaikan. Kenaikan harga beras bukan tanpa dasar, kenaikan ini lantaran mahalnya dan langkanya pupuk di pasaran, serta dalam beberapa bulan ini sudah mengalami kekeringan dan membuat petani gagal panen. Harga beras yang mencapai Rp13.000 per kilogramnya juga diikuti kenaikan gabah basah dan gabah kering di tingkat petani yang mencapai Rp7.000 untuk gabah basah, sedangkan untuk gabah kering mencapai Rp9.000 per kilogramnya. Pengepul gabah asal kecamatan Celuri, Rudy mengaku, harga gabah basah seharga Rp7.000 ini sudah bertahan 3 bulan terakhir dengan harga sebelumnya yang hanya Rp5.900 saja. Kelangkaan gabah serta permintaan yang tinggi membuat para pengepul mencari gabah basah hingga luar daerah Banyuangi yang dimulai dari Pulau Bali sampai Jawa Tengah. Kelangkaan ini diduga lantaran sulit dan mahalnya para petani mencari pupuk di pasaran. Selain itu, memasuki musim kemarau juga menjadi alasan sehingga petani enggan menanam padi sebab takut gagal panen karena tidak adanya air yang sudah terjadi di beberapa daerah. Tentu dengan harga gabah tinggi ini membuat petani sangat senang sesuai harapan mereka. Rp7.000 3 bulanan, dulu harga paling tinggi Rp5.900-Rp5.000, Rp5.800.000 Ya, gabah basah. Ada, soalnya kan sudah ada proses gitu. Dulu, malah dulu Rp7.500.000, sekarang bisa Rp9.000.000-Rp5.800.000 Dari Banyuangi Jawa Timur, Tim Liputan Nasional TV melaporkan.